Itu aja inovasi yang ditemukan pada saat itu, jadi ada 20 September 1953, Alicia Grace Otis menjual elevator untuk pertama kalinya. Alicia Grace Otis memperkenalkan dan menjual teknologi elevator modern lengkap dengan rem keamanan. Elevator ini menjadi terobosan penting bagi perkembangan pembangunan Amerika. Tren gedung pencakar langit mulai marak dibangun setelah elevator ditemukan. Elevator pertamanya berhasil dipasang di New York pada tahun 1857. Ia meninggal dunia 4 tahun kemudian, anaknya Charles Dunn Norton mewarisi patent elevator dengan mendirikan Otis Brother & Co. Kini perusahaan Otis menjadi perusahaan elevator terbesar dan terkenal di dunia sebagai United Technology Corporation. Ya sebayangan kalau misalnya kita harus naik ke lantai yang paling tinggi, misalnya nih ya kayak di Dubai gitu ya, sampai ratusan kayak gitu, pakai tangga, ke elevator, wah gimana jadinya coba. Gak jadi-jadi kayaknya. Gak. Saya berterima kasih dengan namanya elevator ini karena yang berdasarkan pengalaman yang dulu, saya harus membawa ibu saya di kursi roda dan harus naik-naik kemana-mana itu susahnya minta ampun. Jadi dengan adanya elevator. Ini pahalanya tinggi ya. Benar, dengan adanya elevator juga akhirnya sangat membantu sekali. Jadi benar, pahala terus bergulir kepada dia. Masih dipakai jasa-jasanya, barangnya juga masih ada sampai sekarang. Kalau kita ke lantai 28 ini, pakai tangga ya keringetan mungkin ya. Benar, Niko. Susah ya. Kita dalam satu bulan, Ani sudah kurus. Mungkin kita harus mencoba seperti itu. Besok itu ada vertical run loh. Mungkin diadakan di kantor ini, lomba lari. Nanti syokin banget sih sebenarnya.